Anggung banget ya Kombo nya gak keluar tadi Endermeda Aduh Endermeda nya mau dar duluan Ikki masuk Burn Kombo Beku Area Masuk Yoga Oh Geki dulu Yoga masuk Nice Beku Aduh ikinya baru hidup lagi Ulti nice Masuk menang nih Nah kita lanjutin lagi sensei nya Disini tetap ya masih Di menggunakan hero hero Cupu apakah masih bisa Kita melanjutkan ya atau tidak Kita cobain aja lah ya Oke disini kita kedatangan Ulang tahun dari si Miro Jadi kita dikasih kode ini kodenya Miro Miro 08 Ya kita dapet 60 Lumayan ya Berguna banget buat Kita Kenapa Karena ya Karena kita tidak Disini kita tidak menggunakan Hero Hero warna kuning ya Wah dapet dia Wah dapet dia Oke lah Sebelum itu kita gacha dulu Semoga dapet dupe dari Para Kesatria Black Silver Dan unknown Cloud Lewati aja Biar cepet Oke dapet Ikki Dan dapet Seiya Nice Wah dapet dia juga Wah gigi banget ini Dan kita gacha lagi 10 lagi Semoga tidak dapet Gold Oke nice Ini udah bisa kita Jadikan bintang 4 Dan wah kita dapet lagi Si Black Swan Eh Black 4 Oh iya Black 4 ya Bukan Black Swan Salah Langsung aja Kita build disini Untuk naikin Nah ini Ini healer bro ya Jadi bagus ini Pokoknya disini Kita menggunakan Hero-hero underrated Yang kata orang Cupu Ternyata Kayaknya si Cupu ya Oke kita dapet dia nih Ini kayaknya Black Cygnus Kita jadiin Tumbal aja kali ya Dia buat S juga sih Terus Ini kita dapet lagi Oke Sun kita gak pake ya Kita gak pake sun Jadi Tanknya dulu Kita jadiin kah Atau healernya dulu Kita jadiin nih Gak loh Bisa 2 sih Eh gak ding Gak bisa Oke Itu nanti aja Kita cobain Langsung masuk aja Kesini Kita lanjutin ya Ini di TJ1 Kita bakalan menentuk Dimana Untuk levelnya Masih di Setara 50 Ya baru Baru 50 rata ini Oke Ini melanjutkan Part 2 Dari video kemarin Sebentar Biar lebih lancar ya Kita naikin lagi Oh Dia dapet Apa namanya nih Aksesoris Kita kasih dulu Kita kasih dulu Oke Swan belum Sip Back Lalu disini 52 Kita naikin ya Wah habis Lanjut Oh sebentar Oh dapet lagi Dapet lagi Dapet lagi Ransuman Dari situ Yes Dan kita naikin lagi ya 50 50 Dia dulu Ah 51 doang Oke let's go Yang paling penting Di dalam Bermain Sensei Legend of Justice Ini Itu adalah Level Oke Yang pertama adalah Level Kalian naikin dulu Level kalian Setinggi mungkin Agar Lebih tinggi Daripada Stage nya Kalau kalian udah Lebih tinggi dari Stage nya Udah aman sih Kalian bakalan Bisa melewatinya Terus Lanjut terus ya Sampai naik Sampai mentok Kenapa Karena Sesultan Sultanya kalian Segaca Gacanya kalian Itu bakalan tetap Tetap Stuck nantinya Oke Ini adalah musuh pertama Di Episode kali ini Oh Ini pasukan iki ya Oh Sakit Hah Hmm Merata dia Yang paling rese Itu adalah Pasukan iki Kenapa Ikinya bisa Bangun lagi Dia kalau udah Tumbang Bangun lagi Tumbang Bangun lagi Nah Ini udah Bintang 5 Udah gue upgrade ya Si Si Siapa namanya Hyoga udah Bintang 5 Lalu si Black Andromeda Juga 5 Seiya 5 Geki 5 Tinggal iki Yang masih belum Dapet dupenya ya Oke Sekarang kita cobain aja Langsung Let's go Masih melawan iki Tim cupu melawan Tim iki Apakah bisa Tembus Oke Satu musuh Tumbang Dan Masuk Frost Nice Masuk Geki Kombo Hyoga Beku Dan area Yes Iki Masuk Burn Aduh Dia imun duluan Itu Nah Ini kalau Mesti Misalkan gagal Kita bisa Sebenarnya Bisa kita Stay aja Dulu Tunggu Sampai Dua jam Tiga jam Kalian kumpulin Resource nya Atau Kalau mau lebih Sementara ini Ada yang bisa kita ambil Dapet iki Ah Bukan Kalian bisa menggunakan ini Ya Kesempatan Tiga Ada 150 Cuman 150 lah ya Cincai lah Wotit Untuk kalian bisa Upgrade Bisa dapet Acessories XP Nah Acessories Gak dapet Gak dapet Acessories nya Oke Kita naikin Yang gampang mati Dia nih Kita naikin aja dulu Dia Oke Masih ada dua lagi Gitu Ini yang dilakukan oleh Mereka Para Sultan Pokoknya setiap hari Ini pasti diambil Semua Tidak dikasih Kita dapet Satu Satu kali lagi Uh 80 Oh Beri 80 ya Yang kedua Lupa gue tadi Berapa Nah Oke Dapet biru Nice banget Itu ya Kita naikin lagi Dia 59 Kentang ya Oke Kita coba lagi Dengan formasi Ehm Seperti ini Let's go Kalau dari Kalau dari Iki nya Dia di belakang Sendirian Aduh Andromeda nya Ditabuk Untung gak Dive Seiya nya sekarang Masuk dulu Geki Masuk Iki Andromeda Kasih Hmm Nice Kombo 2 Area Tinggal 3 Mereka Tinggal 2 3 Tinggal Masih banyak Wah Aduh Tinggal Sendirian Bro Itu Sebenarnya Bisa Itu Oke Kita coba Lagi Sebentar Sepertinya Iki nya Yang di belakang Kali Ya Tapi Coba Kita tes Saja Apa Ngaruhnya Si Bang Kalau Taruh Di setiap Ngaruh Karena Setiap Hero Yang Berada Di Formasi Dia akan Menyerang Satu Garis Yang Di Depannya Gitu Aduh Yoganya Modar Mulu Nice Masuk Kena Burn Revive Aduh Iki nya Revive Kita juga Revive Masuk Multi Die Iti Masih Belum Kuat Masih Bintang Empat Dia Tapi Tadi Udah Oke Kita coba Lagi Tes Lagi Karena Serangan Mereka Akan Berubah Ini Yoga Ngeti Modar Duluan Masuk Andromeda Geki Finic Burn Masuk Siah Kombo Aduh Yoganya Modar Duluan Gimana caranya Kita ngekill Si Iki Dulu Dia ada Di Belakang Masuk Masuk Ulti Ah Andromeda Dulu Geki Masuk Iki Aduh Gada Damage Bisa Kompan Alah Di Ulti Kita coba Geser Oh Gini Kali Ya Si Geki Di Belakang Karena yang danger Yang belakang dulu Ya Mereka Apakah bisa Masuk Ah Dia dodge Lagi Beku Masuk Bekunya Ah Revive Dia Masuk Revive Ulti Area Aduh Immune Come on Ah Kaget Yang Multi Kaget Yang Multi Iki Revive Ah Udah Revive Dia Ternyata Si Iki Anggung Banget Ya Kombonya Nggak Keluar Dari Andromeda Aduh Andromedanya Mau Dulu Iki Masuk Burn Kombo Beku Area Masuk Yoga Oh Geki dulu Yoga Masuk Nice Beku Aduh Iki Baru Baru hidup lagi Ulti Nice Masuk Menang nih Hmm Kita belum Die soalnya Akhirnya Gitu ya Jadi begitu Cara mengalahkannya Jadi Ketika kalian Menghajar musuhnya itu Kalah Kalian hajar sampai 3 kali Lalu kalian perhatikan Posisi mana yang dead duluan Lalu kalian Gonta-ganti posisinya Gitu Dan akhirnya Kita pindah ke stage Selanjutnya Hahaha Pertarungan Pertarung cubu ini Si Si Apakah kalian Masih meragukan Oh Kita dapet Lagi Si Siryu Oke lah Segini aja dulu Untuk informasi Enggak informasi ya Segini dulu Untuk part 2 nya Dari Pertarungan Para Pertarung cubu ini Untuk Menyelesaikan Chapter-chapter Yang ada Tinggal Nyari si Iki aja ini Biar dia bisa Bintang 5 Oke lah Thank you semuanya Sampai jumpa di next video